Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas soal hot yang sering muncul pada ulangan akhir semester 2 kelas 8 SMP Mata pelajaran matematika Langsung saja soal nomor 1 ini ada segitiga siku-siku Dimana panjang hipotenusannya adalah 25 cm Tingginya 24 cm Yang ditanya adalah luas segitiga Kita tahu bahwa rumus luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2 Kenapa soal ini saya anggap hot? Itu karena kita mencari 2 kali Kenapa? Karena disini yang diketahui adalah panjang hipotenusa bukan alas Ini banyak siswa yang terkecoh disini Dikira dia langsung 25 x 24 nanti dibagi 2 Padahal hipotenusa itu adalah sisi miring segitiga siku-siku Jadi kalau digambarkan disininya adalah 25 tingginya 24 Yang namanya tinggi dengan alas itu yang tegak lurus Berarti nanti kita cari yang dibawah ini Atau alasnya Nah bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan pita goras Berarti 25 kuadrat kurangi 24 kuadrat Maka akan menjadi akar 625 kurangi 576 Ketemu akar 49 berarti 7 cm Nah maka disini alasnya adalah 7 tingginya 24 dibagi 2 Ini coret 24 dengan 2 adalah 12 12 x 7 84 cm persegi Kalau ada soal seperti ini Hipotenusa itu bukan alas Tapi sisi miring Kemudian nomor 2 Ini sudah saya gambarkan Soalnya itu panjang tadi Soalnya itu ada tembok yang tingginya 12 meter Kemudian disandarkan sebuah tangga Dengan jarak pangkalnya tangga dengan tembok Itu adalah 5 meter Yang ditanya disini adalah panjang tangganya berapa Nah konsep ini menggunakan konsep teorema pita goras Karena kita sandarkan tangga berarti nyandarkannya kan miring Sehingga tangganya sebagai sisi miring segitiga siku-siku Siku-sikunya dimana? Siku-sikunya disini ya Nah sehingga kalau miring Berarti tinggal 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat Maka ketemu akar 144 ditambah 25 Akar 169 Ketemu 13 meter Ini ya Soal berikutnya Ini juga sering muncul Biasanya karena soalnya panjang Jadi kalian malas untuk mengerjakan Nah sudah kita gambarkan ini Soalnya tadinya itu ada pengamat yang berdiri di atas mercusuar Nah mercusuarnya atau tinggi pengamat itu di atas mercusuar ke bawah atau ke permukaan tanahnya Itu adalah 12 meter Ini 12 meter ya Kemudian dia melihat ada dua buah kapal berada di lautan Dimana jaraknya Pengamat dengan kapal Nah berarti karena pengamat di atas berarti kan dia melihat ini kan Nah 13 meter Kemudian ada kapal berada di atas mercusuar kemudian ada kapal B juga yang jaraknya 20 meter Kapal A kapal B itu segaris dengan ini juga apa menara ya Nah yang ditanya itu adalah jarak kapal A dengan kapal B Nah mari kita bahas ya Jangan merasa pesimis dulu karena sudah melihat soalnya panjang Kemudian digambar kok susah Nah caranya bagaimana kita lihat Disini tinggi menara 12 Melihat tadi kapal A jaraknya 13 meter Sehingga ini akan membenduk siku-siku disini Nah ini 13 meternya adalah sisi miring Maka kita cari dengan pitagoras Maka ketemu akar 13 kuadrat min 12 kuadrat Akar 169 kurangi 144 Berarti akar 25 ya Ketemu 5 meter Nah berarti yang disini adalah 5 meter Jarak mercusuarnya dengan kapal A Nah sekarang dengan kapal B Ini kan tadi mercusuar Ini kapal B nya kan ada disini Nah jaraknya kan berarti nanti ini kesini Nah ini kan tadi 20 20 kan miring ya Nah sehingga akar 20 kuadrat adalah 400 Dikurangi dengan sama tingginya mercusuar 12 berarti 144 Nah berarti akar 256 Ketemu 16 meter Nah dari mercusuar ke kapal B itu adalah 16 meter Padahal dari mercusuar ke kapal A itu 5 meter Berarti A dan B jaraknya berapa Ya tinggal 16 dikurangi 5 11 meter Ternyata mudah menggunakan konsep pitagoras Berikutnya soal nomor 4 Nah ini juga sama mengenai kapal Nah ada kapal yang tadinya berangkat dari titik ini ya Ke utara Berapa 12 km Kemudian dia berbelok arah ke arah timur Berapa 16 km Yang ditanya adalah jarak terdekat Dari titik pemberangkatan ke titik akhir kapal Berarti jarak sini Sini Nah Biasanya kalian menggunakannya karena di pilihan gendam Soal ini muncul di pilihan gendam Karena di pilihan gendam ada jawaban 28 Kalian langsung 28 Itu dari mana? 12 tambah 16 Dikira gini-gini Berarti jaraknya adalah 28 Tapi gak jarak terdekatnya itu ini Ya kita bikin sisi ini Ring siku-siku disini Nah sehingga ketemu akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat Akar 256 ditambah 144 Akar 400 Ketemu 20 km Gini ya Iya Kan lebih dekat Kalau tadi dijumlah kan 28 Padahal ini masih ada yang lebih dekat lagi Yaitu 20 Jawabannya adalah 20 km Soal nomor 5 berikutnya Nah ini juga sering muncul Dan ini merupakan soal hots Karena soal cerita Kemudian disitu ada jam Kemudian disuruh mengukur panjang jarum jam Nah ini adalah soal yang menerakkan konsep panjang usur lingkaran Nah kenapa? Karena disini ada jarum jam Atau lintasan jarum jam Nah itu kan membentuk suatu busur Sehingga disini nanti ada yang namanya panjang busur Atau panjang lintasannya itu adalah panjang busurnya Tadinya dari sini ya Misalkan 12 Dia berputar Nah sehingga akan membentuk suatu busur Nah yang ditanya jarum panjangnya Jarum panjangnya itu nanti akan menjadi jeri Sehingga panjang busur kan sudut pusat Nah sudut pusatnya gimana? Ya tinggal ini saja Antara 0,900 sampai 0,920 Itu berapa derajat? Berarti kan di angka 4 jarum panjangnya Nah 12 nanti ada 1 Ada 2 Kemudian ada 3 Untuk 1 loncatan itu adalah 30 derajat Sehingga kalau 4 kali loncatan 120 Sehingga disini nanti 120 sudut pusatnya Dibagi 360 Dikali karena panjang busur keliling lingkaran Apa rumusnya? 2 V kali R 2 kali V nya tadi disuruhnya 227 ya Kalikan dengan R Nah panjang lintasannya ternyata sudah ketemu 22 Disini 22 kita sederhanakan Ini adalah 1 per 3 Kalikan 2 kali dengan 22 Adalah 44 Ini per 7 kali R Nah biasanya bingungnya disini Ada pecahan Kalian malas untuk mengejarkan Padahal ini bisa dirubah Tinggal 3 kali 7 21 Kalikan yang sebelah kiri Sehingga menjadi 22 kali 21 Sama dengan 1 kali 44 Nah gak ada pecahan kan? Nah kita coret 44 dengan 22 Yaitu adalah 2 Nah sehingga tinggal berapa? R nya Eh 2 nya disini ya Sorry 2 nya disebelah sini ya Nah berarti R nya tinggal 21 dibagi 2 cm Nah atau kalau mau dijadikan desimal 10,5 Kampang kan? Nah lanjut soal yang nomor 7 Oh iya nomor 6 belum ya? Nomor 6 dulu Nomor 6 ini nomor 6 Ada sebuah persegi ABCD Dimana panjang sisinya adalah 14 Yang ditanya luas persegi Nah ini gampang Tapi karena melihat soalnya Kok ada persegi Kemudian ada berapa itu Seperti 4 lingkaran Ada yang diaksir Kalian merasa bingung Padahal ini gampang ya Luas persegi Kita tahu luas persegi adalah Sisi kali sisi Sehingga 14 Kalikan dengan 14 Maka ketemu 196 cm persegi Nah sekarang Luas yang tak Luas daerah yang tidak diarsir Yang tidak diarsirkan ini ya Dengan ini ya Ini adalah 1 per 4 lingkaran Ini 1 per 4 lingkaran Sehingga 1 per 4 tambah 1 per 4 adalah Setengah Sehingga luas yang tidak diarsir Setengahnya luas lingkaran Atau VR kuadrat Nah V nya pakai 2 2 per 7 ya Kenapa? Karena panjang sisinya kan 14 14 Padahal ini dibagi 2 Berarti 7 Ini 7 Maka jari-jari nya adalah 7 cm Maka kita pakai 2 2 per 7 Kalikan 7 Kalikan dengan 7 Ada yang bisa dicoret Ada ya 2 2 dengan 2 Yaitu 11 7 coret dengan 7 Maka tinggal 11 Kalikan 7 Ketemu 77 cm persegi Persegi Ya berikutnya Yang ditanya lagi adalah Luas arsir Atau luas daerah yang diarsir Luas daerah yang diarsir itu mana? Ini kan Nah tadinya ada persegi Kemudian dikurangi 1 per 4 1 per 4 Ketemu yang diarsir Maka tinggal apa? Ya luas persegi Dikurangi luas yang tak arsir Nah luas persegi tadi berapa? 196 kurangi 77 Maka ketemu 16 kurangi 7 Adalah 9 Ini tinggal 18 ya Berarti 119 cm persegi Ya Nah lanjut Ini yang nomor 7 ya Dari kelewat yang nomor 6 Kita lanjut nomor 7 Ini ada sebuah bangun ruang Gabungan Yaitu antara kubus dengan limas Nah yang ditanya adalah Luas permukaan limas Ini soal yang mengecoh Nanti kalian dikira Kalau untuk mencari luas permukaannya Itu Antara kubus Ditambah Luas permukaan kubus Ditambah dengan luas permukaan limas Padahal kalau digabung Itu jangan langsung kalian tambah Kalian lihat bangunnya ya Karena ini gabungan Maka Kubusnya tanpa Tutup ya Jangan kubus total Sehingga nanti Luas permukaan kubus Tanpa tutup Kamu tambah dengan Limasnya tanpa alas Ininya kosong Karena digabung ya Sehingga nanti luas permukaan tegaknya limas Luas permukaan tabung Tanpa kubus tanpa tutup Berarti sisinya kan ada 5 Sehingga dengan 5 Persegi Sisi kali sisi Ditambah luas permukaan tegak limas Itu adalah 4 kalinya luas Segi 3 Alas kali tinggi Dibagi 2 Berarti tinggal 5 S nya Panjang rusuknya Pupus 9 Berarti 9 kuadrat Ditambah 4 nya Coret ya Dengan 2 Yaitu 2 Alasnya Ini kan alas Sama kan Karena ini persegi Berarti 9 Tingginya Tingginya ini Langsung ya Sudah ketemu di situ Tidak usah pakai pita kuras Tingginya 6 9 kuadrat 81 kali 5 405 Ditambah 2 kali 9 Kali 6 Berarti 108 Maka ketemu 400 Eh 500 3 Belas Sentimeter Persegi Lanjut Nomor 8 Ini Soal yang gampang Tapi banyak yang salah Kenapa Karena pertanyaannya Bukan hanya membaca data Misalkan Data ini Ada berapa frekuensinya Itu tidak Tapi apa disini Ini adalah data Tentang banyaknya motor Yang terjual Pada tahun 2006 Itu terjual 10 Pada tahun 2007 Terjual 12 2008 itu 8 2009 itu 12 2010 itu 16 2011 itu 18 Yang ditanya adalah Penjualan yang mengalami kenaikan Kita lihat Ya dari 2006 2007 2007 naik gak Mengalami kenaikan gak Iya Mengalami kenaikan Tapi kenaikannya 50% bukan Nah Berapa kenaikannya Kenaikannya Tadinya 10 Menjadi 12 Berarti naiknya adalah Untuk 2007 Itu naik Naiknya kan 2 Berarti berapa persen Tinggal 2 Sebelumnya berapa sih Sebelumnya 10 Tinggal kalikan 10% Ini ketemu 20% Naiknya ternyata 20% Bukan 50 Kita cari lagi 2008 Naik apa turun Nah Tadinya 12 8 Berarti turun Berarti bukan jawabannya ya Otomatis 2008 Sekarang 2009 2009 Itu naik atau turun Tadinya 8 Jadi 12 Berarti naik Naiknya berapa Naiknya adalah 4 ya Berarti 4 Persebelumnya 8 Kali 100 Persen Nah ini ketemu 50 persen Berarti jawabannya adalah 2009 Lanjut berikutnya Soal nomor 9 Nah ini soal menarik Ini ya Ada nama-nama Pemain sepak bola Disitu ada Messi Ronaldo Mbak P Dan Benzema Mereka melakukan Tendangan penalti Messi itu 12 kali Ronaldo 10 Mbak P 15 Benzema 18 Akan tetapi Untuk Messi Golnya Atau yang Berhasil Gol Itu ada 9 Ronaldo 7 Mbak P 10 Benzema 15 Ini yang ditanya Adalah Peluang terbesar Untuk mencetak Gol Peluangnya Siapa peluang terbesar Dalam mencetak Gol Nah kita lihat Bagaimana caranya Ya caranya tinggal Na Di bagi NS Peluang suatu kejadian Banyaknya Golnya Dibagi dengan Banyaknya tendangan Pinal Nah berarti Messi itu adalah 9 Per 12 Ronaldo 7 Per 10 Mbak P 10 Per 15 Benzema 15 Per 18 Nah kita Seterhanakan Atau kita bisa bagi ke Desimal aja langsung Biar menentukan 9 sama 12 Diseterhanakan Adalah 3 Per 4 Maka kalau Jadikan Desimal 0,75 Tadi peluangnya Messi 0,75 Nanti kita cari Yang terbesar Itu siapa Untuk Ronaldo Berarti 7 Bagi 10 Berarti 0,7 Untuk Mbak P Kita Seterhanakan Aja 2 Per 3 Berarti 0,67 Kemudian Untuk Benzema Ini kita Seterhanakan Berarti Menjadi Bagi 3 Adalah 5 Per 6 5 Per 6 Berarti 0,8 Berapa